lanjut disini kita sudah kenyang-kenyang ria dan ini setelah sholat duhur semuanya kita langsung siap-siap dan ini tuh diluar rencana juga akhirnya Tazahira katanya juga pengen ikutan untuk ke pantai, ayo kita langsung joinan bareng gitu ya Tazahira di mobil dan suaminya itu nuntun dari belakang naik sepeda motor supaya nanti pas pulangnya Tazahira tuh bisa langsung cus balik ke rumah dan kita pun juga balik ke rumah, karena rumah kita tuh memang beda-beda arah, sedangkan ya supaya lebih mempersingkat waktu ya beginilah caranya, dan ini dia pemandangan yang bener-bener kita gak pernah lalui dan itu bener-bener bikin kita takjub banget, karena memang indah banget pemandangannya disini gitu ya, seperti ini dimana mbak, saya rawat tahun apa? iya, bener, aku bilang pahat ewa, ya sebab dimana, dimana dimana, dimana dimana, dimana, dimana iya, ibu saya penemuan iya, tak jari pas ibu gak curang boleh ya iya nah, sampai di perjalanan sini kita itu bercerita katanya Tazahira disini tuh sangat rawan banget pada saat dulu pembegalan gitu yang sampai mayatnya itu dibuang ke jurang dan itu bener-bener gak bisa ditemuin karena memang sudah dibuang di jurang ya susah nyarinya ya, semoga aja ini tuh hanya sementara aja tapi Alhamdulillah katanya sekarang itu udah gak gak terjadi lagi dan Alhamdulillah singkat ceritanya disini kita itu salah alamat ternyata map yang dituju yang dipegang Amat Zahira itu bener-bener salah gitu jadinya kita itu harus muter untungnya muternya cuma sebentar doang dan Alhamdulillah akhirnya nyampe juga disini Alhamdulillah ya, sebegitulah ramenya karena kita itu tadi bener-bener muter-muter banget sampai lewat jalan genggang kecil eh, gak taunya salah alamat yang ditulis di mapnya itu langsung selopeng gitu seharusnya kalau nyari di map itu harus lengkap gitu loh pantai selopeng baru deh kita bisa tertuju dengan baik gitu ya gak salah arah ya Alhamdulillah kita nyampe juga dan ini dia pemandangan di pantai selopeng kita kita langsung nyari tempat untuk berteduh dan juga untuk sekalian siap-siap katanya anak-anak itu pengen berenang di pantai nah ini dia situasinya Alhamdulillah disini itu bener-bener enak banget adem banget dan ini kita disini nyampe kurang lebih jam 2 siang dan itu bener-bener terik banget panasnya banget 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 dan disini anak-anak langsung minta jalan-jalan dan langsung pengen mandi ayo kita ke tengah pantainya berhubung kita itu ada di pinggiran di pinggir pintu pinggirnya jadi kita harus jalan dulu menuju ke tengah karena kalau di pinggirnya itu banyak banget karang-karangnya jadi kalau mandi disitu kena batu-batu karang jadi harus ke tengah dulu kalau di tengah itu nggak ada batu karang jadi enak buat anak-anak itu mandi maupun ya renang-renang anak-anak gitulah dan disini kita mama yang jagain anak-anak karena memang aku juga pengen jalan-jalan gitu jadi bapak-bapaknya nunggu-nungguin dulu lah disitu dan disini pas sudah kurang lebih setengah jaman ini lebih ya kayaknya ya kita jalan terus nungguin anak-anak mandi disini jadi ya gitu kita giliran sama bapak-bapaknya jadi kita panggil bapak-bapaknya untuk gantian giliran ngejagain anak-anak nah disini adek-fiya itu bener-bener harus dijaga karena adek-fiya itu pengennya itu join sama abangnya untuk abangnya itu bener-bener ada di tengah pantainya gitu agak ketengahan dikit gitu ya disitu itu bener-bener ombaknya itu enak banget untuk anak-anak itu main dan itu adek-fiya pengen banget kesana sampai aku itu gimana ya dari saking pengen via itu gak kenapa-kenapa jadinya ya banyak teriak-teriaknya gitu disini ya begitulah ya emak-emaknya ya kalau emak-emak itu khawatir kebanyakan teriak-teriak memang ya sedangkan kita gak mau basah-basahan jadi yaudah cuma hanya bisa teriak-teriak dari pinggir aja dan disini lanjut aku mau gantian dulu sama pak suami karena ini bener-bener panas banget sudah bikin gosong wajah kita jadi gantianlah sama pak suami dan alhamdulillah sudah sore ini kurang lebih jam berapa ya setengah empatan kayaknya ini sudah dulu untuk mandi-mandinya adek-fiya sudah dianterin sama pak suami dan dilanjutkan sama abang-abangnya yang ikut nyusul dan mereka itu langsung minta degannya yang sama wadahnya maksudnya sama batoknya gitu ya tapi emakku gak dibolehin mandi dulu ayo mandi dulu semuanya supaya nanti seger bisa makan puas-puasin gitu ya jadi mereka langsung ke kamar mandi dan ya beginilah mereka akhirnya bisa makan-makan dengan sama mie oh pia pia mama apa minum sama mie wuih sudah mandi ya oh mie-nya ini ya umi-umi mama apa umi ya mandi wosif nanti nanti habis woih woih ini dapia lihat sini dulu woih cemoh ini postnya disini disini tempat beli rujaknya disini sedegannya woih banyak guys puas banget hari ini dan disini aku tadi itu beli rujaknya rujaknya itu sederhana cuma timun lontong dan sayuran tapi itu benar-benar enak banget mungkin karena efek lapar juga kali ya padahal tadi kita itu sudah kenyang di rumahnya Antezahira tapi masih aja kita lapar nyampe disini mungkin karena efeknya panas dan juga habis main-main kali ya dan itu juga Antezahira lagi nyari cemilan gak taunya malah dapetnya pentol goreng juga ya begitulah disini ini tuh pas banget disituasinya itu lagi ada disituasi pintu bagian mana ya timur kayaknya ya apa barat gitu ya jadi ini tuh benar-benar apa ya gak terlalu banyak orang yang jualan dia terbatas sih cuman kalau di tengahnya itu di tengah pantai ini itu ada kafenya kemudian ada apa aneka jajanan jadi agak lengkap gitu dan kita kalau mau ke tengah itu agak lama jalannya gitu jadi yaudah deh kita nikmatin apa aja apa adanya yang ada disini hmm berhibat nah itu tadi ya bang sojek itu lagi nyari adek via yang gak tahunya adek via malah main ayunan eh gak tahunya juga abinya malah mainan juga dan ini sudah sore kita mau pulang dulu pamit-pamit dulu semuanya dan sebelum pamit kita mau foto dulu sampai jumpa di lain hari ya kita jalan-jalan bareng lagi seperti ini oke sekian aja video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye la 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 Terima kasih telah menonton!